Intro Salam ke knowledge and tour guys Oke pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Oli Diesel Yang digunakan untuk motor kopling Wah Ini pasti Oli yang sangat spesial Di kalangan bike horse pastinya guys Namun bagi kalian yang khususnya yang masih pemula Atau baru mengetahui tentang Oli Tentunya akan berpikir sedikit aneh ya guys Karena kok bisa-bisanya gitu Oli Diesel dipakai untuk motor kopling Sedangkan untuk oli mobil saja banyak yang Ya banyak memicu perdebatan Oli mobil bensin digunakan untuk motor kopling Karena berargumentasinya tentang tidak adanya anti-slip koplingnya guys Jadi dikhawatirkan untuk koplingnya itu karena koplingnya termasuk MA2 ya guys atau kopling basah Nah jadi dikhawatirkan terjadi slip kopling pada motor manual atau sport Seperti Biksen dan banyak lagi yang terkenal yang terkenal itu satria Pokoknya yang mempunyai kopling guys Pokoknya yang mempunyai kopling guys Ya sebenarnya sih pada dasarnya punya kopling Matic juga punya kopling Cuman kering ya guys Seperti halnya mobil Nah kita akan membahas oli ini untuk motor kopling atau manual Oke ternyata banyak banget yang pakai oli fastron diesel ini untuk touring nih guys Terutama di kalangan anak-anak touring atau club pasti banyak yang menggunakan oli fastron diesel ini Seperti yang pernah saya tanya karena ya kebanyakan untuk customer saya juga kecinta touring guys Yang sering dipakai itu motor Fiksen Makanya saya sebutkan Fiksen, 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 dan Fiksen Ya Fiksen kemudian ada juga Tiger Nah gitu guys Jadi untuk yang oli fastron diesel ini Dipakai di motor kopling Apa sih reaksinya terhadap koplingnya Dan apa keunggulannya Ternyata katanya itu empuk loh guys Jadi di kopling itu empuk Dan untuk perjalanan jauh itu sangat nyaman Dan untuk penggantiannya juga cukup lama Karena ini mencapai 5000 km Sedangkan untuk oli motor biasa Dia ya bertahan hanya sekitar 2000an saja sih guys Sampai 3000 lah maksimal itu udah Aduh oli yang bagus itu harusnya Nah tapi bukan hanya katanya karena sering ya seperti itu saya sering tanya Kemudian saya penasaran juga kan saya punya Honda Tiger Ya udah saya masukin aja ini kan oli fastron diesel Seperti apa sensasinya Dan ternyata benar bro Jadi sangat empuk banget untuk perpindahan koplingnya Dan cukup dingin banget untuk suhu mesin Ya karena bisa dilihat sendiri Olive fastron diesel ini memiliki SAE 15W 40 Dimana dia suhu dinginnya Suhu mesin dingin dia 15W termasuk kental ya guys Jadi jangan dibandingkan untuk tarikan dengan yang 5W atau yang 10W Saya pasti ya lebih berat ini lah ya guys Ini khusus untuk turing sih Direkomendasikan turing Kemudian untuk setelah 100 derajat Suhu mesin dia akan beruah menjadi 40 untuk kekentalannya Kemudian AV service yang didukung Ini karena diesel dia menggunakan api CI4 yang setara dengan Kalau di bensin dia SL sih guys Di belakang juga ada sih untuk tulisannya Kemudian ada speknya yang membuat saya terkagum-kagum dengan Oli Ini ternyata kenapa kalau bisa dibilang bagus Ya karena dia udah layaknya SL Ultra kemarin yang kita bahas sebelumnya Dia menggunakan A3 B4 Dia mendukung standar mobil bensin dan diesel kendaraan umum di Eropa Oke Makanya tak heran jika sponsornya Lamborghini guys Wow cos banget lah Oke Ya jadi kesimpulannya apakah masalah? Tidak Tidak ada anti-slip kopling pun Tidak sleep Dan untuk pembakaran aman-aman saja Tidak ada masalah seperti Oli pada umumnya Oli motor pun sama Hanya saja ini kelebihannya yaitu lebih empuk Dan untuk jarak pakainya lebih lama untuk penggantiannya Jadi cocok bagi anda yang untuk turing Nah jadi jangan Ya kita Lebih baik kita tanya yang sudah berpengalaman Jangan hanya katanya, katanya dan katanya Rekomendasi Mending kalau ingin tahu Oli Silahkan masuk ke grup Long Drain Community atau apa itu ya di Facebook Coba aja di share disitu banyak master-master Oli yang sangat berpengalaman sekali Bahkan untuk Oli-Oli yang Oli Diesel Oli mobil bensin Dia digunakan untuk motor-motor kopling Bahkan itu motor koplingnya Bukan ya sekelas kita lah ya guys 150 sampai 250 Itu mau G Wow mantap banget guys Oke Mungkin cukup sampai disini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam penolak dan tur guys